Bahas mengenai kaitan antara God Faithfulness dengan Faithful Feeling Sekali lagi, kita ingin mempelajari bagaimana dalam kaitan dengan hubungan orang tua dan anak Kita tidak hanya memperhatikan cara berpikir mereka, tapi juga bagaimana dengan perasaan mereka Bagaimana dengan emosi mereka Bagaimana dengan panca indera mereka Dan mereka memahami sesuatu, menangkap sesuatu dan bagaimana mengolah sesuatu itu Jadi kita akan membahas mengenai kaitan dengan God Faithfulness dan Faithful Feeling Di dalam sebetulnya kata feeling atau kata emotion itu merupakan kosa kata yang baru Dan khususnya di dalam bahasa Inggris munculnya Kira-kira di abad 18 dan 19 Jadi kalau saudara mempelajari apa pandangan Alkitab tentang emosi Saudara cari kata emosi di dalam Alkitab ya tidak ada Tetapi kita melihat bahwa di dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Langsung berbicara mengenai suatu suasananya Yaitu seperti marah, jealous, anger, hate, rejoice dan sebagainya Jadi lebih ke arah konkret Lebih ke arah konkret di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Di dalam bahasa Jerman juga bahasa Perancis Tidak serta-merta ada kata emotion Tapi lebih ke arah patos, passion Lebih ke arah passion Tapi sebetulnya sama ya Cuma diwakili dengan bahasa Inggris Yang mengkategorikan seluruh hal itu di dalam satu kata yaitu emosi Atau feeling Jadi sedikit belakang belakang Atau belakang yang kedua adalah Tadi saya sudah singgung dalam kita diskusi Dengan teman-teman di Minjau itu bahwa Mengapa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Tidak mengkategorikan seluruhnya dalam kaitan dengan emosi Dengan satu kata emosi atau feeling Tapi langsung kepada ekspresinya Langsung kepada ekspresinya Tadi saya bilang apakah hate, apakah love Apakah jealous dan sebagainya itu Karena kita melihat Alkitab berbicara mengenai kondisi manusia Atau perasaan manusia itu dalam suatu rangkaian yang konkret tadi ya Dalam rangkaian kepada suatu situasi, keadaan, peristiwa Yang sangat konkret Jadi bukan yang abstrak Bahasa Inggris mengkategorikan tadi dengan emotion dan feeling itu Mengabstraksikan Jadi bisa dibahas secara teoretikal Secara teoretikal Jadi kalau Dan ini menariknya adalah Mengkategorikan dengan satu kategori yang besar Jadi sedangkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Dan banyak bahasa-bahasa lain itu Lebih langsung ke arah ekspresinya Karena ekspresinya Jadi Nah Tapi suatu pihak bahasa Inggris mempunyai kelebihannya Dengan dia mengkategorikan baik dalam kata feeling maupun kata emotion Membuat kita jadi lebih mengerti sebetulnya ekspresi anger itu ekspresi apa Jadi kita dibantu juga Sehingga kita nanti bisa balik lagi kepada prinsip Alkitab Apa yang masuk dengan anger Misalnya Allah marah Yang waktu Allah murka Misalnya Lalu apa artinya disana Apa artinya dengan waktu Seorang mengasihi seseorang lain Atau mengasihi kepada sesuatu hal Jadi kita bisa menganalisa dengan lebih jelas Sehingga kita bisa melihat dalam kehidupan kita Apakah emosi atau feeling kita Baik asih, marah, anger Ada tiga sebetulnya yang besar di dalam kaitan emosi Yaitu marah, kemudian fear, sama dengan love Tiga besar ini sebenarnya Dari tiga besar ini banyak turunannya Sebetulnya banyak turunan Dari anger nanti bisa menjadi kemana-mana Kemudian dari love bisa kepada joy Bisa kepada satisfaction Bisa kemudian dari fear Bisa menjadi anxiety dan sebagainya Jadi itu menjadi tiga besar Tiga besar kardinal di dalam mengenai emosi Jadi itu sedikit latar belakangnya Dan bagaimana kita dalam kaitan dengan faithful feeling Dan faithful emotion, emoting kita Atau emotion kita Pada kita lihat di dalam surat Galatia Kita membuka surat Paulus Dalam Galatia fasal yang pertama Galatia fasal yang pertama Jadi bagaimana kaitan dengan faithful Kita menanggapi kod faithfulness Dalam hidup kita berkenan dengan emotion kita Galatia fasal yang pertama Kita melihat Paulus di dalam surat Galatia Begitu keras sekali Dia mengatakan satu kalimat yang sangat keras Barang siapa memberitakan injil Selain dari apa yang kami beritakan Terkutuklah dia Ini kata yang sangat keras Sangat tegas Yang Paulus ucapkan Ini satu yang menarik Memang sebagian orang dengan mudah mempunyai image Paulus itu orang yang keras Orang yang tegas Orang yang sakat Tapi kalau saudara Membaca teliti surat-surat Paulus Bahwa Paulus tidak serta merta Hanya gambaran yang seperti itu Karena di dalam surat Thessalonica Paulus juga mengatakan bagaimana dia seperti nursing mother Sebagai seorang ibu yang merawat Membesarkan anak-anak Jadi harus lebih lengkap kita melihat gambaran Tapi di dalam surat Galatia Paulus dengan tegas menyatakan Anathema Nah saudara kalau saudara memperhatikan Kontrasnya ya Perbandingannya Maka anatema ini mirip Di dalam kitab ulangan Dalam kitab Deuteronomi Kitab ulangan Yaitu kontras antara anatema itu Kontrasnya adalah dressing Hari ini kamu harus memilih Apakah mau diberkati Tuhan Atau dikutuk Terkutuk Itu pilihan yang disampaikan Di dalam kitab ulangan Fasal 28 Itu menjadi cursing ini sangat serius Karena Berkenan dengan lawannya adalah blessing Bagaimana kita hidup Tanpa blessing dari Tuhan Nah ini Lahir dengan Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu Adalah Celakalah kamu Sudah ingat kata ini Ketika Tuhan Yesus Memberikan Memberikan ketegasan terhadap orang-orang farisi Celakalah kamu Karena kamu seperti kubur yang dilabur putih dan bagus di depannya Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang Celakalah kamu yang memakai pakaian yang bersih putih Tapi hidup kamu tidak sesuai dengan kendaraan Karena celaka ini lawannya apa? Kalau blessing itu lawannya cursing Celaka lawannya adalah blessing Di dalam kotba di bukit Kata kotba di bukit Berbahagialah kamu Jadi kalau kita Tidak ada deklarasi Tuhan Mengatakan berbahagia Mungkin kita hidup dalam konteks Celakalah kita Karena kita tidak Sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan Sungguh-sungguh mengikut Tuhan Jadi sekali lagi Paulus memakai kata cursing ini Sesuatu yang sangat serius Artinya Kalau kita tidak ada injil yang sejati Injil yang sesungguhnya Maka kita tidak memiliki Persekutuan dengan Allah Karena injil Yesus Kristus Yang memungkinkan kita Reconcile Rekonsiliasi dengan Allah Di dalam perdamaian dengan dia Dan menerima berkat Jadi ini sangat serius Paulus katakan Tapi satu hal yang menarik Sesuatu yang menarik adalah Kita tanya kepada Paulus Paulus Tapi bagaimana kami juga tahu Bahwa yang kamu beritakan injil itu Juga injil yang sesungguhnya Iya tak? Iya tak? Di dalam dunia postmodern itu Itu yang dipertanyakan sekarang Kalau engkau berani dengan tegas mengatakan Jika ada orang yang memberitakan injil Selain dari apa yang kami beritakan Terkutuklah Lalu bagaimana kamu sendiri Apakah kamu yakin Bahwa yang kamu beritakan adalah Injil yang sesungguh Bagaimana Paulus Menjelaskan hal itu Bagaimana? Maka dalam surat Galatia Kalau saudara mau sabar Membaca 1 sampai pasal 6 Maka disitu Paulus Menjelaskan hal itu Jadi menjelaskan Menjawab pertanyaan itu Bagaimana Bagaimana Pak engkau sendiri Dan waktu menjelaskannya Paulus menjelaskan dengan rangkaian Bukan sekedar argumentasi Bukan sekedar dengan adu argumentasi Bukan sekedar itu Tetapi juga menjelaskan mengenai Konsistensi Seluruh hidup dia Dia mempertaruhkan hidup dia Di dalam menegaskan Injil yang dia Pertanggungjawabkan Dia beritakan Injil Yesus Kristus Dia membawa dirinya Seluruhnya Bukan sekedar membawa argumentasinya Tapi Seluruh dirinya Maka ada satu kata Yang menarik disini Dalam relevansi Dengan tema kita Yaitu pada Ayat yang Kesepuluh Ayat yang Kesepuluh Saya akan Bacakan Ayat 9 Bapak ibu Sudah sekali membaca Ayat yang Kesepuluh Seperti yang telah Kami katakan Dahulu Sekarang Kukatakan Sekali lagi Jikalau ada Orang Yang memberitakan Kepadamu Suatu Injil Yang berbeda Dengan apa yang telah Kami terima Terkutuplah Dia Sepuluh Jadi Bagaimana sekarang Adakah Kucari kesukaan manusia Atau kesukaan Adakah Kucoba Berkenan Kepada manusia Sekiranya Aku mau Mencoba Berkenan Kepada manusia Maka Aku bukan Hamba Kristus Ini kuncinya Kuncinya adalah Paulus Bukan sekedar Argumentasi Bukan sekedar Logika Dia Mempertahankan Apa yang dia Mau beritakan Tapi Adalah Seluruh Hidup dia Yaitu Apakah saya Mencari Placing God Atau Placing Human Apakah saya Menyenangkan Allah Atau Menyenangkan Manusia Wah Itu ujian yang Jauh Lebih sulit Dari sekedar Argumentasi Lebih Dalam Karena Paulus Jelas Bahwa Injil yang Diberitakan Itu Bukan Injil Buatan Diri Karena Injil itu Fokusnya Adalah Yesus Kristus Sebelumnya Paulus Sudah Jelaskan Yang Mati Bagi Kita Jadi Ini Bukan Rekayasanya Paulus Dan Tapi Paulus Kemudian Pertajam Dengan Membawa Dirinya Saya Diuji Sekarang Apakah Seluruh Injil Yang Saya Beritakan Itu Didasarkan Kepada Seluruh Atitude Hidup Saya Placing Menyenangkan Manusia Nah Itu Paulus Bawa Dirinya Untuk Diuji Nah Menariknya Adalah Kata Placing Di Situ Placing Menarik Itu Ini Berkenan Dengan Kosa Kata Yang Tadi Saya Kaitkan Berkategori Emotion Nah Ini Yang Menarik Jadi Kategorinya Kalau Kita Masukkan Kosa Kata Di Bahasa Inggris Emotion Ini Dalam Konteks Emotion Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Apa Maksudnya Kalau Begitu Jadi Paulus Membela Injil Tuhan Yesus Itu Bukan Sekedar Hanya Konten 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 Itu Bukan Dirinya Paulus Bukan Kisah Paulus Tapi Yesus Kristus Fokusnya Tapi Paulus Mengkaitkan Dengan Salah Satu Ciri Emotion Dia Yaitu Placing Jadi Menggambarkan Desire Dia Keinginan Dia Fokus Hidup Dia Kesukaan Dia Itu Menyukakan Allah Itu Salah Satu Daripada Sebetulnya Dalam Kategori Emotion Yang Yesus Dan Apakah Hari Ini Injil Yang Kita Terima Itu Adalah Injil Yang Bukan Saja Kita Tahu Dan Bisa Berargumentasi Dan Berapologetika Injil Kita Adalah Injil Yesus Kristus Yang Datang Ke Dalam Dunia Mati Di Terkesali Bangkit Dari Terlalu Mati Naik Ke Surga Dan Akan Datang Kembali Tapi Juga Melekat Di Dalam Diri Kita Melekat Di Dalam Emotion Kita Ini Yang Pertanyaan Kita What Is Emotion Seperti Apa Emotion Itu Kayak Apa Kata Yang Paulus Pakai Di Placing Itu Dalam Kategori Masuk Kategori Emotion Ini Bukan Dalam Kategori Logic Analytical Tapi Juga Dalam Kategori Emotion Jadi Kesukaan Dia Desire Dia Prioritas Hidup Dia Pemikir Seluruh Arah Yang Menyenangkan Allah Dan Bukan Menyenangkan Manusia Nah Ini Yang Menarik Sesudah Kita Lihat Sekali lagi Ini Dalam Kategori Kalau Kita Lihat Dalam Secara Vocabulary Kategorinya Adalah Kategori Dalam Emotion Nah Oleh karena itu Hari ini Kita Sama-sama Mau belajar Mengenai Apa itu Emotion Sehingga Kita Banyak Bisa Mengecek Apakah Emotion Kita Seperti Paulus Faithful Injil Beritanya adalah Injil Yesus Kristus Beritanya adalah Berita yang jelas Dan benar Dari Yesus Kristus Tapi Juga Feeling Atau Emotion Dia Faithful Terhadap Berita Ikut Di dalam Berita Itu Dan Dia Mengalami Perubahan Di dalam Hidup Dia Paulus Tidak Hanya Menjelaskan Injil Secara Apologetika Argumentasi Tapi Juga Membawa Hidup Dia Penting Jelas Konten Daripada Injil Yesus Kristus Tapi Pemberitanya Juga Partisipasi Di dalam Injil Dia Bukan Sekedar Sesuatu Yang Terpisah Tapi Menyatu Waktu Paulus Kaitkan Dengan Menyatunya Itu Dia Kaitkan Dengan Emotion Karena Kata Place Ini Dalam Kategori Emotion Satukan Dengan Nah Ini Sesuatu Yang Menarik Di dalam Konteks Kehidupan Kita Menjadi Persoalan Kita Seringkali Adalah Emotion Itu Emotion Dianggap Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipegang Emotion Itu Sesuatu Yang Harus Direpress Seperti Orang Stoik Emotion Itu Dalam Konteks Kita Seringkali Dianggap Menjadi Sesuatu Yang Menampilkan Hidup Yang Sangat Low Sangat Rendah Seperti Orang Mabuk Emosinya Tidak Terkontrol Marah Angor Gambaran Kita Seperti Itu Tapi Sebetulnya Di dalam Alkitab Kalau Dalam Sejarah Gereja Orang Yang Paling Pertama Positif Terhadap Emotion Itu Siapa Pada 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 Mereka Sangat Menganggap Emotion Itu Itu Adalah Wilayah Animal Nature Dalam Human Jadi Emotion Itu Sesuatu Yang Harus Ditekan Sesuatu Yang Harus Diabaikan Dan Yang Paling Rendah Dalam Menurut Aristotle Itu Adalah Dalam Konteks Konteks Seperti Taste Sama Smell Itu Kisah Yang Lain Lagi Dalam Konteks Kita Akan Bahas Jadi Sesuatu Yang Sangat Rendah Tapi Di Dalam Sejarah Gereja Ada Seorang Bapak Gereja Yang Secara Positif Menempatkan Itu Karena Itu Membagian Daripada Manusia Yang Tuhan Ciptakan Menurut Gambar Allah Jadi Ada Kita Emotion Siapa Dia Itu Bapaknya Orang Reform John Calvin John Calvin Orang Pertama Yang Menegaskan Emotion Itu Harus Mengalami Sanctification Jadi Proses Di dalam Penyucian Hidup kita Setelah kita Lahir baru Setelah kita Regeneration Lahir baru Oleh Roh Kudus Maka Selama Hidup kita Sampai Bertemu Dengan Tuhan Salah Satu Yang Mengalami Sanctification Itu Emotion Itu Calvin Yang Memulai Calvin Jadi Kita Harus Memahami Apa Artinya Sanctified Emotion Apa Artinya Emosi Kita Juga Dikuduskan Selain Pemikiran Kita Selain Kemauan Kita Selain Moralitas Kita Tapi Juga Emotion Perlu Dikuduskan Dan Itu Mulai Dari Calvin Kalau Kita Lihat Di dalam Sejarah Gereja Memang Kadang-kadang Kita Melihat Kadang-kadang Praktik-praktik Emotion Yang Kadang-kadang Seakan-akan Unreasonable Itu Juga Terlalu Banjir Terlalu Banjir Jadi Penekanannya Hanya Kepada Emotion Sehingga Kita Melihat Seakan-akan Ada Pertentangan Dengan Mind Pertentangan Dengan Berpikir Jadi Seringkali Orang Yang Emotion Seringkali Males Berpikir Orang Yang Berpikir Seringkali Menjadi Sangat Dingin Sebetulnya Itu Persoalan Dalam Hidup Kita Itu Bukan Yang Alkitab Maksudkan Tetapi Satu Pihak Yang Lain Tidak Berarti Emotion Tidak Ada Dalam Alkitab Seperti Paulus Misalnya Katakan Rejoice In The Lord Always And I Say Again Rejoice Itu Juga Ada Perkataan Paulus Artikan Apa Kata Itu Kalau Tidak Berkaitan Dengan Konteks Emotion Tapi Seperti Apa Ini Yang Kita Mau Pelajari Sama Seperti Apa Kita Memahami Emotion Perlu Dikuduskan Ini Tema Yang Sangat Besar Dalam Research Saya Begitu Banyak Hal Yang Tuhan Bukakan Lagi Mengenai Hal Ini Karena Di Dalam Alkitab Kita Melihat Bagaimana Tuhan Yesus Merekspresikan Emotion Ketika Dia Marah Ketika Kemudian Dia Sedih Waktu Dia Mendatang Ketempat Lasarus Dikatakan Yesus Sedih Satu-satu Ayat Yang Paling Pendek Di Seluruh New Testament Johannes 11 Itu Dua Kata Yesus Sedih Jadi Ini Kita Melihat Sesuatu Yang Menarik Bagaimana Kita Memahaminya Sebagai Orang Kristi Nah Sederat Sekarang Kita Masuk Merangkai Bagaimana Kita Memahami Emotion Kalau Itu Di Dalam Konteks Kehidupan Kita Sehingga Kita Boleh Mengalami Sanctification Mengalami Penyucian Pengudusan Emosi Emosi Yang Dikuduskan Di Dalam Pekerjaan Rokudus Dan Firman Allah Dalam Mungkinan Nah Kita Mulai Dengan Membedakan Tiga Kata Mulai Dengan Membedakan Tiga Kata Supaya Kita Bisa Melihat Rangkaiannya Dan Apa Yang Paulus Katakan Placing God Yaitu Ada Tiga Kata Yang Kita Lihat Pertama Adalah Sensing Dari Kata Sense Kemudian Kedua Adalah Kata Feeling Dan Ketiga Adalah Emoting Atau Emotion Dalam Now Kita Perlu Memahami Dulu Tiga Kata Ini Karena Tiga Kata Ini Merupakan Tiga Kata Kunci Di Dalam Kita Memahami Mengenai Emotion Kalau Sensing Pasti Sudah Ada Gambaran Sensing Panca Indera Indera Kita Yang Kedua Adalah Feeling Ketiga Adalah Emotion Nah Apa Bedanya Dan Apa Rangkaian Daripada Ketiga Hal Ini Yang Coba Kita Lihat Sama Sama Apa Rangkaian Daripada Ketiga Hal Sensing Feeling Feeling Dan Emotion Semua Pake Jalan Sensing Feeling Dan Emotion Kira Kira Kalau saya Tanya Pak Randy Kira You Datang Ketempat Ini Apa Yang Menarik Dalam Kaitan Sensing 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 Melihat Mendengar Merabah Touching Kemudian Smell Membaui 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 Dalam Komus Besar Bahasa Indonesia Kemudian Yang Kelima Adalah Mengecap Tasting Begitu You must Beratang ke tempat ini Mana yang lebih Kadang-kadang Ini Unconscious Semua Semua hal Yang kita tidak Sari Coba Kalau kita Sari Sikit Sama-sama Mikir Datang ke tempat Ini Mana yang Lima Ini Lebih Beroperasi Dalam hidup Saudara Di dalam Mengenali Surrounding Melihat 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 Itu yang Paling Paling Cepat Tapi Ada saudara lain Yang Selain melihat Saudara Fresh air Fresh air Fresh air Yang masuk Yang mana Taching bisa Saudara Menangkap Suasananya Suasananya Wah Segar sekali Suasananya Saudara Feeling good Suasananya Ada yang Orang yang Touching Ada lagi Saudara yang lain Betul Saudara yang Orang Spelling Saudara masuk Ke ruangan Kamar Misalnya Lembab Atau Asih Belumnya Lain Itu Bikin Gak enak Suasananya Jadi Kita Melihat Sensing Itu Sesuatu Yang Tuhan Berikan Yang Bersifat Imagined Directly Langsung Saudara Bertemu Dengan Dunia Di Sekitar Saudara Itu Langsung Saudara Melihat Apa Mendengar Apa Sudara Touching Itu Directly Tuhan Kasih Itu Kepada Kita Directly Langsung Sudara Jadi Ada beberapa Ciri Sensing Dalam Kitab Misalnya Through Our Sensing We Become Aware Of And Seek Determine The Sensory Configuration That Present Themselves To Us Jadi Sensing Ini Kita Langsung Bertemu Dengan Menentukan Maksud Pertama Tama Itu Kita Kita Jadi Aware Diri Kita Aware Diri Kita Ada Dimana Di Dalam Surrounding Hidup Kita Itu Melalui Lima Sensing Jadi Langsung Kita Berkenal Dengan Ini Jadi Sense Perception Is Immagiate Non Reflective Awareness Of Our Surrounding Jadi Ini Seperti Fast Thinking Kaitan Dengan Fast Thinking Langsung Sudara Bagaimana Sudara Ditanya Juga Jadi Ini Sensing Kita Agak Jarang Tapi Kalau Orang Barat Orang Inggris Sangat 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 Kuat Dalam Hal Misalnya Kalau Sudara Ditanya Do you Understand Atau Sudara Ngomong Sound Good Jadi Banyak Sensing Muncul Sound Oh I see Clear Kalau Bahasa Indonesia Kebanyakan Kita Ya Saya Rasa Bagus Loh Saya Rasa Bagus Kita Orang Indonesia Banyakan Asia Itu Rasa Rasa Maka Ada Sari Rasa 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 Semua Tapi Kalau Orang Bule Ya Dia I see Oh I see It Sound Good So I Did Jadi Orang Yang Punya Sensing Yang Berbeda Beda Itu Mendapat Tempat Di Dalam Bahasa Dalam Bahasa Atau Sudara Mengatakan Oh I Feel Good Itu Seorang Yang Touching Itu Selalu Berhubungan Dengan Kalau Dia Manornya Baik Suasana Enak Dia Merasai Atau Ambil Contoh Sudara Sebelum Dateng Sebelum Dateng Sudara Dateng Ke Kanada Sudara Yakin Sudara Akan Pergi Ke Kanada Oke Itu Setelah Apa Ada Orang Yang Setelah Mendengar Mendengar Dari Orang Yang Bisa Meyakinkan Suara Meyakinkan Dan Pernah Ada Misalnya Oh Kanada Itu Bagus Waktu Snow Itu Indah Sekali Pohon-Pohon Putih Dia Denger Orang Yang Dia Percaya Dia Yakin Dateng Kanada Ada Orang Yang Perlu Dateng Dulu Atau Dilihat Foto-foto Atau Dia Dateng Dulu Dilihat Baru Dia Yakin Kanada Tapi Ada Orang Yang Tidak Pernah Yakin Baik Dia Dengar Dia Yakin Baik Dia Lihat Foto-foto Dia Yakin Sampai Dia Betul-betul Dateng Melewati Waktu-waktu Di Kanada Dia Menikmati Seluruh Itu Orang Taksin Baru Dia Yakin Saya Tidak Tau Tipe Orang Sensing Yang Mana Smell Sama Taste Agak Susah Susah Karena Taste Itu Berkenan Dengan Memory Kalau Nonton Film Ratatouille Itu Everybody Can Cook Tikus Itu Bisa Masak Ingat Film World Bisni Itu Itu Dikaitkan Taste Itu Dikaitkan Memori Jadi Kalau Sudara Sejak Sekarang Sedikit Banyak Sudara Masak Anak Anak Itu Ada Memorinya Taste Itu Ada Sering Makan Sama-sama Di Suatu Tempat Suatu Hari Kalau Sudah Besar Dia Mente Sesuatu Dia Ada Memorinya Jadi Teste Ada Unsur Memor Smell Ada Unsur Desire Smell Sebabnya Kadang-kadang Waktu Orang-orang Mulai Pacaran Pakai Minyak Wangi Itu Minyak Ini Yang Paling Celaka Makanya Kalau Di Kantor Kantor Government No Fulfume Please Karena Mengganggu Penilaian Kalau Sudara Imigrasi Karena Mengganggu Karena Ada Unsur Smell Itu Ada Unsur Apa Ya Jadi Kayak Intimacy Smell Sudara Ada Unsur Smell Sudara Suami Istri Tahu Itu Artinya Intimacy Itu Sudara Be careful Terhadap Setiap Yang Tuhan Kasih Dalam Kehidupan Kita Jadi Sense Perception Ini Adalah Immediate Sudara Langsung Sudara Langsung Berkenalan Sudara Langsung Mana Sudara Lebih Kuat Itu Dulu Mulai Sudara Membicara Feeling Dan Emotion Sudara Harus Mengenali Dulu Sudara Orang Yang Kuat Dimana Setiap Orang Ada Di Antara Lima Itu Ada Yang Strong Lebih Daripada Yang Lain Lebih Strong Daripada Yang Lain Saya Pernah Adakan Research Mengenai Hal Itu Dan Komunikasi Dalam Percakapan Juga Sering Muncul Kita Dulu Pernah Bahas Saya Masih Di Rumah Monty Yang Masih Di Pertama Rumah Jalan Apa Itu Yang Pertama Itu Di Basement Kita Sudah Pernah Bahas Sudara 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 Memang Bicara Feeling Dan Emotion Mau Tidak Mau Mulai Dari Sensing Sudara Cek Dulu Kalau Sudara Orang Touching Maka Nanti Sumber Feeling Dan Emotion Sudara Kebanyakan Dari Sudara Orang Yang Kuat Visual Maka Sumber Feeling Dan Emotion Sebenarnya Banyakan Hal Visual Jadi Orang Visual Itu Misalnya Apa Jadi Seorang Yang Mengandalkan Yang Visual Jadi Nanti Feeling Dan Sensing Emotion dia muncul banyak dari situ orang yang mendengar jawab gitu seperti itu jadi itu sudah cek dulu kekuatan saudara dimana di dalam sensing kekuatan saudara dimana di dalam sensing yang kedua kita melihat our saying, our hearing, our chemical sensing smell taste, general chemical sense eyeball, nasal, levity, irritating vapor our touching, our positional cleansing ini banyak sekali kalau digali ini sangat banyak persoalan-persoalan manusia di sini kalau salah satu sensingnya tidak berfungsi, maka yang lain menggantikan kalau orang matanya buta kupingnya tiba-tiba menjadi lebih strong daripada yang selalu berlima itu saling akan saling mengimbangi akan ada equilibrium nah dalam sensing, kalau seorang yang seeing, seeing itu bersifat konstan jadi saudara kalau kekuatan melihat itu kalau melihat sesuatu itu langsung bisa langsung melihat dalam satu detik jadi selesai jadi sangat konstan membutuhkan konstan tapi seeing itu ada unsur judgment gampang menghakimi jadi saudara kalau punya suami atau istri yang kuat di dalam visual saudara ya hati-hati banyak di judgment ini kurang bersih nih oh ini kurang ini oh kurang itu jadi karena memang kekuatan dia di situ melihat melihat jadi dalam bersifat konstan kalau hearing dia hearing itu butuh time temporal seperti saudara denger saudara denger saya ini saudara butuh waktu satu jam gak bisa tidak jadi saudara kalau misalnya mau ajak ngomong suami atau istri lalu suami atau istri oh saudara buru-buru nih yaudah saudara jangan kendingan jangan ngomong sebab saudara bisa sebelahnya luar biasa karena hearing itu ya gak bisa saudara cepetin kalau ngomong asli cepetin gak ada messagenya gak ada beritanya maka kalau saudara baca alkitab pakai seeing saudara baca alkitab betul-betul satu dua lima menit sudah satu alkitab bisa karena saudara langsung buka kontennya langsung saudara matau udah lihat kejiannya sampai wahyu saudara baca tinggal latih langsung saya bilang oh hanya satu injil sudah selesai tapi kalau saudara membaca secara mendengar maka alkitab bisa menekankan mendengar lebih penting karena mendengar itu perlu sabar perlu proses orang yang lebih apa apa orang yang perlu patient mendengar tapi seorang yang teachable jadi kalau kita bilang orang yang teachable teachable susah kita bicara kepada orang yang kuat efisien karena mau teachable apa? sekali dia lihat udah beres ke semuanya begitu lihat orangnya maju pendetanya maju dia langsung tahu oh ini kuyonan ini kurang kuyonan ini serius dia langsung sudah sudah jatuh jadi teachable itu membutuhkan ada unsur temporal membutuhkan time membutuhkan proses dan orang yang kuat dihiring ini yang biasanya lebih kuat di dalam proses itu kalau smelling testing itu ada unsur fisio ergonomic fisio ergonomic itu ada unsur kalau orang kaitkan dengan ekspresi wajar mengenai smelling dan testing kalau saudara makan misalnya anak-anak ada di youtube itu suruh makan yang asap-asap lucu-lucu sekali mukanya bukan karena itu fisio ergonomic jadi mimik di dalam di dalam kedua hal ini baik smelling maupun testing saudara langsung ekspresi di dalam wajar lebih nampak kalau touching ada unsur restripocal jadi antara saudara touching kemudian touching itu kalau dia berespon ini sesuatu yang sangat powerful pada diri saudara kemudian moving and balancing jadi bersifat direksional krimetik saudara kalau lihat seorang berdiri gambarnya saudara lihat berdiri bisa semua misalnya pria yang ganteng-ganteng wanita yang cantik-cantik semua mirip-mirip saudara kayak misalnya saudara lihat misalnya antara orang bule orang hongkong orang korea semua berdiri yang cantik-cantik hampir semua bisa cantik karena didandani tapi sekarang mulai bergerak mulai perbedaan bergeraknya orang bule lain bergeraknya orang asia lain orang hongkong lain orang korea very unique gitu manusia lalu mulai ngomong tapi beda lagi jadi kita melihat sensing itu very unique di dalam hidup manusia yang memberikan keunikan kepada ini bukan soal bicara baik tidak baik tapi memang langsung memberikan perbedaan kemudian kita melihat our human sensing is completely open to the whole range human activity jadi dari thinking socializing working judging loving believing sangat dipengaruhi oleh sensing kita sangat karena sensing itu berkenan dengan diri kita di luar jadi kita memang harus sedikit mengamati juga di dalam kita mengekspresikan sesuatu nah kita orang asia jarang ekspresinya susah ditebak susah ditebak orang asia kemarin bicara sama satu anak yuk disini dia bilang pak saya bilang apa kesulitan yuk bekerja dia bilang wah gak ada bos pak saya bilang bos itu orang orang Chinese wah ya pak santas dia bilang dia ngomong instruksi ke saya kemudian saya turuti apa yang dia ngomong salah semua saya bilang karena orang asia itu banyak yang tersurat banyak yang tersirat coba yuk amati ini coba yuk oh iya pak dia berong oh iya banyak body gesturnya banyak ini itu kalau orang barat orang western banyak sangat mengandalkan language message language itu dia harus clear jadi kalau dia kasih instruksi ya sudah jalankan that's it selesai tapi kadang-kadang kalau orang asia yang dalam context sensing itu bisa banyak bisa banyak ekspresi kadang-kadang dia gak bisa terus surat dia jelaskan tapi kita sendiri harus menangkap dan itu butuh relation tapi kalau orang barat sangat mengandalkan language dia harus hati-hati memakai language kalau kita lihat dalam sejarahnya soal bagaimana kontrak soal bagaimana semua kita banyak belajar dari orang di dalam western karena dia harus akurat di dalam menjelaskan sesuatu nah itu semua mempengaruhi maksud saya sensing-sensing sangat mempengaruhi kehidupan kita nah sekarang kita masuk ke dalam feeling feeling yang sudah begini nah ini kalau sudah lihat dalam sensing dan hubungan dengan feeling jadi 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 sensing itu sekali lagi dari mata atau dari lima indera itu dari panca indera itu nah panca indera kita itu mana yang pertanyaannya adalah mana yang paling strong kita harus mengamati dulu mana yang paling strong pintu masuk mana yang kita paling strong kita harus kenali sedikit banyak diri kita mana yang paling strong yang langsung dapat kena kuat nah ini kemudian menghasilkan feeling dan feeling kriterianya cuma satu like atau dislike ini feeling pleasurable atau un pleasurable itu feeling feeling itu maka itu menarik sekali facebook memakai istilah like karena itu langsung berkena dengan feeling bukan analisa jadi sudah tidak perlu analisa tidak perlu kalau sudah dokumentasi kalau sudah like itu hanya feeling menyatakan feeling sudah suka cuma dia tidak kasih negatif dislike itu bikin feeling tidak enak dunia bisa perang juga gara-gara itu sebenarnya kalau terima sesuatu dari facebook bikin dislike besoknya ribut itu besarnya tidak bisa saudara sampaikanlah good feeling karena feeling karena feeling itu kriterianya cuma like or dislike jadi kalau saudara misalnya lihat ke dalam gedung ini saudara mata saudara menilai semua oh semuanya simetris bagus warnanya cukup bagus kalau saudara nyaman saudara good feeling tapi kalau saudara lihat wah itu list listnya enggak rata jubitnya agak miring warnanya tidak cocok wah saudara susah saudara ada sedikit kurang ada misalnya dislike saudara rasa tegang saya tidak tahu kalau saudara pengalaman seperti itu atau saudara misalnya katakan dengar sesuatu atau saudara merasakan suasana sesuatu nah itu langsung senses itu diberikan kepada feeling 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 itu soal like or dislike tadi kita lihat beberapa ciri daripada feeling kita lihat beberapa ciri dari feeling yang pertama our feeling is reaction our direct response to what we have become aware of and have identified by our senses jadi ini suatu reaksi yang langsung jadi feeling itu sesuatu yang sangat kondisional sangat situasional di dalam kehidupan kita jadi apakah saudara senang atau tidak senang that's it saudaranya senyaman atau tidak nyaman ini suatu yang langsung yang kedua our feeling manifest typical differences according to dimension of life to which they are direct jadi misalnya feeling ada kaitan dengan physical feeling itu kaya sekali jadi bisa feeling dengan pengertian fisik saudara nyaman saudara dapat makanan yang enak food saudara enak badan enak ya saudara good feeling atau feeling secara togetherness kita bisa ketemu dengan teman orang-orang yang saling mengerti atau ada also religious feeling saudara waktu menyanyi misalnya kalau saudara nyanyi lagu-lagu di jeneva jeneva calvin saudara pasti pusing saudara gak akan jadi reform karena tune-nya susah dinyanyiin sangat tidak gampang dipelajari kita maunya tune melodi yang menyentuh misalnya kalau seperti ada lagu itu dua ibuku dua ibuku itu sebetulnya lagu bahasa inggris tapi dalam bahasa inggrisnya tidak ada referen referen itu ditambahkan oleh LL Pohang salah seorang dari musik gerejawi di PGI dia datang ke gereja Petamburan jadi saya kenal baik keluarganya dia tambahkan dengan dido aibuku wah menyentuh nama begitu sekali maksud saudara ham good feeling itu religious feeling tapi kalau saudara nyanyi lagu saya juga gak bisa ngikutin lah karena saya pernah suruh coba anak-anak saya saya main itu lagu-lagu dari psalmnya zamannya Calvin jeniva tune wah ini gampang kita nikmati perlu waktu seperti saudara menikmati lagu-lagu klasik butuh waktu saudara perlu belajar tapi kalau saudara mau yang instant ya seperti lagu-lagu yang kita miliki banyak yang instant give thanks langsung menyentuh nah itu religious feeling tapi memang feeling itu come and go betul tak? dia akan datang dan begitu lagunya selesai berhenti ya sudah berhenti atau saudara yang umur yang sudah lahir tahun 50-60an atau saudara dengan lagu-lagu yang dulu misalnya sudah langsung tersentuh ya itu main feeling 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 dengan lagu dengan music dengan physical sensation dengan suasana keadaan itu semua feeling tapi dia come and go dia bisa datang dia bisa pergi sangat situasional ya di dalam kehidupan kita di dalam sangat situasional kemudian concentration of this sensation intensified the feeling jadi kalau saudara concentration bisa begitu saudara dengar satu lagu yang mengingatkan saudara suatu situasi keadaan lalu saudara pikirkan terus keadaan itu ya dia bisa bisa tambah itu intensifies jadi ada unsur execration nah saudara pernah punya pengalaman yang pahit dalam hidup saudara kemudian saudara ada stimulasi lagu atau stimulasi melihat sesuatu saya pernah layani satu anak pemuda suatu hari dia bisa tegang sekali bisa tegang sekali lalu kita mau bagaimana melayani jadi akhirnya saya dekatin dia ajak ngobrol ajak ngobrol ajak ngobrol orang tuanya ternyata dia gak bisa lihat ada suatu apa ya jadi dia kalau misal warna merah seperti warna merah darah itu dia sangat sensitif karena dia pernah punya pengalaman trauma disini jadi langsung dia agak tegang nah itu intensifies feeling jadi ditambah dengan suatu pengalaman suatu memori dalam hidup kita yang intensifies nah biasa saudara harus keluar dulu dari situ untuk feelingnya jangan sampai grasp grasp lebih dalam saudara harus keluar dulu saudara harus keluar dulu jangan saudara teruskan itu kalau teruskan amplitude-nya sebagian besar jadi tapi itu bagian daripada feeling jadi sekali lagi feeling adalah surrounding berkenan dengan senses kita berkenan senses mana yang saudara kuat tapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek hidup kita misal saudara datang ke kantor lalu bos saudara bilang hari ini gajimu naik wah saudara feeling gajimu turun yaudah blue sudah langsung itu menjadi susah tapi come and go tapi kalau kemudian sudah intensified wah bos saya itu gak adil bos saya itu jahat bisa sampai pulang ke rumah sudah cerita sama suami istri intensified itu bisa little pick berat tapi tetap masih feeling cara untuk saudara keluar dari situ ya jangan saudara tinggal di situ terus-menerus saudara harus wake up harus keluar maka paulus mengatakan juga kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam jadi intensified jadi jangan saudara terus dipesarkan terus disitu jadi ada saudara harus self-control dalam kaitan dengan feeling tapi feeling itu gak bisa saudara hidang dan our feeling are conditioned by the culture in which we live nah ini berkenan dengan feeling shameful misalnya sebenarnya ada orang kalau bagi orang barat itu kalau dia tidak guilt dia tidak akan merasa malu kalau kita hal-hal yang kecil saja juga bisa kita rasa malu gak sampai kepada guilt jadi itu terpengaruh juga oleh culture dimana kita hidup jadi kalau orang bule masih lama digagir jadi memakai celana pendek celana sobek selama celana-celana sobek pada laku sekarang ya karena culture nya memang jadi feeling juga ada pengaruh dengan culture kita saya tidak tahu yang mana menjadi persoalan hidup kita diperkenan dengan perasaan kita ya di dalam pergungulan kita jadi tapi ini come and go come and go dia akan datang dan pergi nanti yang lebih deep adalah emotion tapi ini come and go sampai sini ya ada tanggapan pertanyaan dulu selesai oke tidak kita teruskan lihat teruskan dan feeling tidak hanya bersifat instinktual reaction how feeling is integral part of human response to reality as order by God jadi dia tidak instinktual feeling itu ada unsur senses nya jadi saudara jangan saudara kalau tiba-tiba sedih tiba-tiba saudara rasa ini saudara jangan tenggelam no 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 feeling itu ada rangkaian ini maksud saya begitu jadi kalau saudara orang yang menyerah apa-apa feeling lalu sudah biarkan dia tenggelam saudara susah menjadi faithful diadakan Tuhan saudara kita harus tahu bahwa feeling itu tadi ada pengaruh senses kita sensing kita ada pengaruh dalam kaitan dengan aspek-aspek hidup kita ada kaitan dengan stimulasi-stimulasi hidup kita ada kaitan dengan intensify kita kita yang mengintensify saudara kalau lagi merenung sedih atau saudara menenang saudara yang saudara sukai saudara banding-bandingkan wah sekarang kok lebih seneng waktu kita pacaran daripada menikah ya lalu ada lagu-lagu tertentu yang membayang saudara-lalu saudara tinggal itu saudara mengintensify itu yang dangerous tapi seharusnya menjadi integral part kita dalam respon kepada reality yang Tuhan berikan artinya ada kontrolnya ada self-control jadi tidak kita sekedar biarkan dia seperti instinktual sesuatu yang cut up come go biasanya orang kalau dalam counseling selama ini dalam counseling kalau dia punya feeling selalu dia merasa instinktual wah tiba-tiba ada begini pak saya tidak tahu bagaimana kita telusuri coba kita lihat satu rangkaian satu rangkaian itu pasti ada rangkaian jadi tidak datang secara instinktual sebetulnya nah sekarang bagaimana kita berespon kepada reality yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu yang kita perlu pikirkan oke sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga emotion nah emotion ini yang lebih sukar karena emotion ini lebih menyeluruh dalam hidup kita lebih deep dari sensing kemudian feeling sebagai respon kemudian masuk ke emotion nah ini yang sedikit lebih deep our emotion emotional reaction manifestas total body being moved by situation jadi ini lebih komplit story-nya lebih komplit jadi ada event ada peristiwa maksud saya begini kalau seseorang marah tidak ada orang yang marah itu marah pada dirinya marah sendiri tidak ada sebetulnya jadi kita tidak bisa mengatakan tiba-tiba suami istri kita marah kamu kok marah tidak ada alasannya tidak ada tidak ada marah tidak ada alasan cuman kita tidak tahu kita tidak tahu bagaimana menganalisanya mempertanggungjawabkannya tidak terbiasa pokoknya sesakan-akan kita anggap emosi itu instinktual semua tapi sebetulnya emotion ini yang tadi saya bilang tiga yang besar itu yaitu fear kemudian love itu di bawahnya ada joy sama itu sama anger sebetulnya fear itu di bawahnya ada anxiety segala macam ini tidak datang dengan sendirinya secara cuman kadang-kadang sudah saking going deepnya kita tidak tahu sebetulnya apa yang menjadikan kita seperti itu nah ini yang perlu kita koreksi waktu Paulus mengatakan pleasing God itu kategorinya emotion Paulus harus mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya dengan Injil itu menembus sampai kepada going deep hidup dia nah seringkali Injil atau religious kita itu sampai kepada feeling aja maka ya katakan banyak gereja-gereja yang bikin kebaktiannya dua jam itu sudah dijadikan wah berlimpah feelingnya setelah itu selesai amin tim selesai kalau sudah keluar hilang ya saya bodoh tapi kita bukan hanya feeling tapi emotion juga perlu disanctified sehingga kita bisa faithful bisa fruitful di hadapan Tuhan jadi ini total total bodily being moved by situation bukan situation tapi juga event dalam hidup kita dia memang imediate spontane overwhelming intense reaction deeply affect our entire physical and organic functioning seluruh hidup kita jadi kita harus tahu dulu nih rangkaian story hidup kita bagaimana dan emotion itu berangkai di dalam network seluruh hidup kita jadi sekarang lagi gak ada orang yang tiba-tiba fear lalu gak ada alasannya sama sekali gak ada link gak ada gak ada orang yang love lalu tidak ada hubungan sana sini gak ada tidak ada nah memang sudah sampai hal ini sampai disini kita kadang-kadang orang membedakan orang kadang-kadang membedakan antara worry misalnya ini semua emotion dengan apa anxiety nah seringkali orang membedakan disini kalau worry itu seringkali dipahami karena ada reason tertentu misalnya saya worry kenapa anak saya harusnya pulang jam 7 sampai jam 10 malam belum pulang ya itu normal kan ya karena ada yang kita memang worry ada jam 7 harusnya pulang dulu belum pulang anxiety seringkali dianggap tidak ada alasannya tidak ada alasan tiba-tiba kita merasa blue tiba-tiba kita merasa something yang gak ada tapi sebetulnya tidak seperti itu worry alasannya memang lebih clear lebih fokus anxiety bukan karena tidak ada alasan sama sekali tapi karena kita apa ya kalau istilah itu kita terjerat di dalam suatu kita apa ya jadi anxiety itu lebih karena bukan worry kepada sesuatu di luar kita tapi sesuatu yang nempel pada diri kita jadi termasuk saya berada ini gitu nah maka salah satu yang menjadi kesulitan dalam anxiety itu adalah menghadapi death karena death itu bukan bicara matinya orang lain matinya saya dan saya memikirkan diri saya sendiri akan mati jadi itu bisa anxiety jadi bukan karena tidak ada alasan bukan tapi alasannya lebih menyatu dengan diri kita daripada alasan-alasan yang di luar tadi oh kayak aku worry nanti akan hujan oh kayak aku worry misalnya oh nanti kalau pekerjaan saya nanti di lay off misalnya itu ada di luar tapi bukan dari anxiety tidak ada alasan tapi alasan kita mulai memikirkan sampai saya akan tidak ada misalnya itu bisa kembang itu menjadi intensified itu yang bahaya menjadi anxiety ya jadi itu yang kita lihat sebetulnya ada rangkaian maksud saya emosien itu bukan sesuatu yang mendadak tiba-tiba misalnya oh dia pemarah apa-apa pemarah no 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 kalau kita mau terbuka orang itu mau terbuka di hadapan Tuhan dia melihat rangkaian demi rangkaian hidup dia dia buka itu di hadapan Tuhan ada itu ada hal yang perlu perlu dibereskan di dalam pemikirannya dalam dia bagaimana mengerti hidup dia bagaimana dia memecahkan persoalan yang ada jadi gak ada orang yang pemarah itu sebetulnya tapi sudah tidak tahu sudah deep ini sudah going deep sudah tidak ada kita tidak tahu lagi tracing tapi bisa ditelusuri kembali oke kemudian kita lihat lebih lanjut di dalam kehatian yang emosial adalah mobilize the whole person and make us pull away from and move forward someone or something jadi emosien itu bisa mendekatkan kita dengan seseorang misalnya kalau kita mengasihi mengasihi desire kita ada kesukaan dengan sesuatu kita bisa menyatu tapi juga bisa kalau hate atau kita tidak suka bisa menjauhkan dia memisahkan kita jadi emosien itu very powerful dalam hidup kita very powerful tapi sekali lagi emosien itu tidak berdiri sendiri dia berangkai di dalam kaitan dengan seseorang hidup kita jadi kalau sudah kita pelajari seperti ini ini satu hidup seorang manusia dalam suatu rangkaian story hidup dia nah story hidup dia itu menyakut tiga yaitu ada self dirinya seseorang itu ada situasinya dimana dia berada situation lalu ada rangkaian plotnya rangkaian hubungan hubungan satu dengan yang lain hubungan satu sama lain nah emosien bermain disini emosien bermain di dalam kisah hidup kita disini jadi emosien bermain di dalam kisah hidup kita jadi kalau sudah melihat sensing senses berkenan dengan hubungan antara diri saya dengan lingkungan dunia di sekitar saya feeling menjadi respons saya soal like auto dislike pleasure or unpleasure emotion kirim sinyal lebih jauh lagi karena dikaitkan dengan story hidup kita dengan keseluruhan story rangkaian hidup kita jadi dia going deep kadang-kadang story hidup kita tumpuk-menumpuk sehingga kita tidak sehingga kalau kita mau menolong emotion seorang pertama kita tenangkan dia dulu tapi juga tolong dia untuk restoring christian counseling itu membawa kita ke story of the god story of the bible jangan story kita kepada story orang modern story kepada tidak bisa tidak bisa lepas kita akan berputar jadi restoring jadi counseling itu sebetulnya ada unsur restoring story ulang re-enacting dalam hidup kita jadi bagaimana kita memahami trauma masa lampau bagaimana kita memahami kesukaan kita bagaimana memahami kelemahan kita itu yang diperbaharui kembali back to the bible apa principal kita jadi itu yang kita lihat dalam rangkaian ketiga rangkaian ada tanggapan sama sini sesuatu pertanyaan ini gak tanya ini aku sudah ngerti semua kalau bingung saya maklum juga karena saya juga mengetadikannya cukup lama ini saya cuma simpulkan beberapa yang pokok Pak mengenai feeling tadi bagaimana kalau sering orang singing in the spirit itu termasuk kategori apa kategori apa singing in the spirit orangnya itu emosional apakah itu betul-betul roh kudus bekerja atau kita percaya di dalam segala hal roh kudus bekerja di dalam make senses kita feeling emotion kita cuman karena rohnya adalah roh kudus maka dia menguduskan artinya bukan dia membanjirkan membanjiri salah ya membanjirkan bukan membanjiri jadi roh kudus bukan membanjirkan bikin bikin dia gak terkontrol di dalam emosi kita di dalam feeling kita bukan tapi mengkuduskan artinya jelas emosi itu penting dong sudah nyanyi tadi gak ada emosi juga segera mengatakan I love you tapi I love you loh moyong ngeri amat itu berkudus juga karena sebenarnya gak ada ekspresi sama sekali tapi di dalam rangka kita memahami utuh memahami mengasih Tuhan itu seperti apa apa arti menyenangkan Allah itu bukan sekedar kalimat omong kosong betul-betul seumur hidup dia dia berjuang untuk injil di dalam injil kesukaan dia di dalam injil jadi itu unsur sanctifiednya disitu nah musik merupakan salah satu karunia Tuhan itu yang sangat bersentuhan dengan emotion di feeling kita musik karena ada unsur harmoninya ada unsur apa ya unsur very good di dalam di dalam menyentuh dan menyalurkan emosi kita feeling kita cuman ya tadi kalau pekerjaan roh kudus betul-betul bekerja dalam hidup kita feeling dan emosi kita dikuduskan artinya tidak tidak menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang membuat kita jadi inhuman misalnya itu yang menyebabkan kita sekedar bersandar kepada keadaan itu lalu setelah kita keluar lupa lagi apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita Paulus suatu bilang menyenangkan Tuhan itu betul-betul dia buktikan di dalam segala situasi hidup dia baik karam kapal baik waktu dia ditangkap baik dia di Roma not only just waktu ini dua jemursi itu proses placing God yang Paulus dikankan jadi dalam rangka restoring seluruh hidup dia dan itu seluruh hidup perjalanan hidup kita kalau sekedar momen ya sekedar feeling segera feeling jadi kalau begitu selesai selesai tapi kalau feeling itu dikuduskan oleh roh kudus dia bisa menjadi sesuatu yang berangkai dalam hidup kita menjadi kekuatan kesegaran waktu masuk lagi ke dalam dunia ini kita mendapat kekuatan lagi kesegaran lagi jadi satu rangkaian yang secara utuh yang bekerja Tuhan bisa gak emosi itu berkaitan dengan cara orang tua membesarkan kita ya karena karena menjadi satu story jadi emosi itu itu kalau kalau dalam kaitan dengan masa lampau kita khususnya dengan orang tua membesarkan anak itu karena ada ongsur sebetul tadi kita kayak bicara mengenai gift misalnya kita rasa selalu utang budi gitu kita rasa susah kalau gak pernah bahas itu kita rasa yang dator terus-terus itu karena story harusnya kita minta kekuatan Tuhan tidak begitu karena emosi kita akan lemah harusnya kita mengasih orang tua kita bukan karena debt makanya tadi kayak time commandment tidak ada kasihlah orang tuamu karena engkau sudah buru tanah sama dia satu hari makan tiga kali masing-masing 15 dolar kali 50 dolar mati kita kalau alasan ini tidak Tuhan tidak kasih alasan hanya hormati orang tuamu karena itulah yang Tuhan kendali karena engkau akan hidup di tanah dalam berkat Tuhan nah itu harusnya kita disegarkan itu malah kita lebih kreatif nanti dalam mengasih orang tua kalau sekedar kita rasa debtor story-nya adalah story debtor berat itu emosi kita ya gitu jadi emosi tetap menggerap es emosi tapi cara menolongnya bukan sekedar oh kalau gitu ya enggak usah aku punya perasaan gitu enggak ya sudah kamu bayar saja terus enggak tapi restoring restoring harus back to the Bible apa kaitan saya dengan orang tua kenapa saya mengasih orang tua this is the the will of God dengan kesukaan saya mengejarkan nanti blessing-nya dari Tuhan kenikmatnya dari Tuhan Tuhan memberikan kepada kita karena kita menjalankan kehendak Tuhan pada berkat jadi enggak bisa langsung kepada emosinya enggak gampang tapi harus restoring harus kisah hidupnya itu harus diukur dengan baik baru bisa ada itu silahkan normal normal ini kan topik sensing healing dan emoting ini jarang dibahas di gereja Western Church itu punya blind spot apa ya sehingga enggak membahas ini oke karena kalau kita lihat dalam alur sejarah daripada Western sebetulnya memang kurang reputasi emosi itu kurang bagus kalau kita melihat misalnya dalam zaman Roman Greco Roman Empire emosi itu kan digambarkan orang kagak bermoral seperti misalnya kota Korintus mereka menyembah Dewi Aproditus mereka telanjang mereka emosinya tinggi sekali maka Paulus dalam 1 Korintus 12 itu bicara mengenai karunia roh kudus sebetulnya Paulus memberi teguran guidance tidak ada seorang pun yang mengaku atau percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengaku Yesus adalah Tuhan itu dulu dikunci oleh Paulus 1 Korintus baru bicara karunia roh kudus sebab praktek-praktek Golosolalia itu orang Korintus juga ada orang mereka jadi emosi itu reputasi kurang bagus jadi jangan dibicarakan ditekan saja dengan reason salah satu seorang filsuf postmodern di Perancis Baudelaire saya pelajari latar bagian hidupnya dia mengakui bahwa dari pagi sampai sore dia seorang profesor sangat terhormat hidupnya reasonable sekali tapi malamnya itu dia anggota secret society disitu emosinya kayak gak terkontrol mereka mereka punya society bikin ini bikin itu paling lagi kelari lagi kesitu apakah minum mau-mau bukan seksual dan semakin sampai waktu dalam biografi dia salah satu yang dia sesali kenapa dia masuk ke society yaudah terpecah hidup manusia jadi split jadi di public itu pakai reason di private itu wah banjir emosi gak karunia jadi kurang bagus reputasi emosi kurang bagus sehingga orang tidak mau membicarakan itu dalam public dalam public jadi kalau tapi ternyata tidak bisa tidak bisa hilang itu bukan kayak di Taiwan itu berapa kali kok alemen lagi diskusi lagi orang marah banting tidak berani dibicarakan secara sehat apa itu emosi apa itu feeling jadi reputasi kurang bagus jadi seakan-akan kalau manusia itu emotion itu kurang manusia gitu jadi itu mungkin lebih karun jadi atau masuk ke wilayah private itu dibicarakan wilayah private itu persoalan personal harus di counseling udah masukin ke situ kalau satu pihak di dalam Alkitab itu banyak bicara mengenai emosi dan emosi itu perlu kalau emosi tidak disentify dengan sejatinya yang juga bagaimana kita namanya mengasih Tuhan seperti apa lalu harus mengatakan rejoice in the Lord lalu ketika Nehemiah Esra pulang dari pembuangan bawa kitab lalu mereka baca kitab itu nangis semua orang Isra wah nangis Esra sama Nehemiah marah loh kenapa kamu nangis salah responnya harusnya baca kitab Torah you bergembira because kesukaan yang dari Tuhan adalah kekuatan kultur terakhir itu kan the joy of the Lord is my strength itu diambil dari Nehemiah kenapa mereka nangis sebab mereka belum denger Torah mereka hanya memori kepada Babel dimana mereka selama 70 tahun di Babel gak pernah bisa baca Torah secara terbuka kumpul jadi waktu pengalaman itu bukannya menggerakkan firmannya menggerakkan situasinya emosinya kisahnya makanya Nehemiah bilang kok begini responnya harusnya baca Torah bergembira malah menangis ini jadi kacau balok karena ya tadi tapi Nehemiah terbuka the joy of the Lord is your strength kalau you lemah begini bagaimana you masuk ke tanah perjanjian bagaimana you want build the new hall daripada Jerusalem bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang sambalak dan sebagainya orang-orang yang melawan itu bagaimana ada kekuatan dari Tuhan kegembiraan dari Tuhan ayo kerjakan pekerjaan Tuhan tapi mereka nyangkutnya di kisah Babel masih menyangkut memori masa lampau mereka gak berespon kepada firman dan dikatakan dalam kisah Rasul mereka dengar firman Tuhan mereka pulang dengan bergembira mendapat firman Tuhan setelah kita udah gak ada emosi disitu dia udah ke firman biasa-biasa aja bukanya gak ada perubahan-perubahan paling kalau lucu kita ketawa tapi bukan karena kita gembira waduh hari ini dapat firman Tuhan waduh hari ini saya dicerahkan kita juga jadi memang datar aja it's not good tapi memang karena reputasi kurang bagus tadi jadi kita harus memikirkan bagaimana sanctify jadi anak-anak kita kalau kita anggap emosional jangan sudah hina jangan sudah anggap berbeda kita restoring kita restoring hidup dia restoring bagaimana kamu melihat peristiwa ini bagaimana tanggung jawab kamu ini apa yang menyangkut di dalam hidup kamu ada memori apa yang menyangkut ada apa karakteristik hidup kami bagaimana kamu menanggap dia dengan benar bagaimana dikuduskan oleh roh kudus emosi ini yang Calvin sebetulnya tegaskan di dalam institusium jadi blind spotnya karena tadi reputasi kurang bagus sejak dari roman empire sampai ke medieval kurang diperhatikan ya kemudian cara jalannya repressed dengan reason harus dengan reason jadi semua orang pakai reasonable semua julos tapi kalau sudah tidak tahan tidak tersalurkan dengan baik itu yang merusak society itu merusak society maka di dalam roman empire itu banyak beri setengah luar biasa luar biasa mengerikan pelacuran luar biasa mengerikan pemabukan luar biasa mengerikan runtuh itu satu yang perlu kita pikirkan di Indonesia emosi yang sering diacak main provoke ada provoke itu ada suara ada sense suara kata voc calling voc vocabulary provoke info semua suara kalau suara terlihat tidak begitu Jokowi itu tidak begitu provoke itu kalau kita ulang kisah Mei 13-14 itu provoknya dah siap provokator wah wah feelingnya jadi wah gampang sekali kebakar mau lisensi semuanya kalau sudah melihat kemudian sengaja dibakar bakar orang melihat suasana jadi lain feeling jadi lain uncontrolled nah itu yang kita lihat bagaimana tugas gereja kita hidup di dalam sanctification dari Tuhan sehingga hal yang baik betul-betul kita ketemu dengan saya sekarang belajar banyak dengan hamba Tuhan yang bisa misalnya belasan tahun puluhan tahun mengembalakan satu gereja yang saya korbakan itu menjadi pergumulan saya sejak lama dalam gabungan pasca newness bisa gak tiap minggu saya ketemu jemaat yang sama tapi dengan kesegaran yang baru sebelum hari minggu saya sudah berdoa bagaimana ketemu orang itu lagi yang baru berjarah lagi apakah kebosen tapi bukan soal itu newness yang Tuhan berikan itu mengenal seseorang tidak akan pernah habis puluhan tahun pun tidak akan habis newness juga begitu bangun tidur istri kok dia lagi dia lagi sudah create feeling yang kurang bagus this is a new day satu hari lagi bersama dia God bless dia I appreciate kalau kagak anak-anak kita di rumah dingin-dingin wah di luar teman-teman emosional sekali emosionalnya luar biasa mana kita bisa menang dalam pergulatan orang tua udah kerja setengah mati capek senyumannya gak sempet gimana suasana rumah jadi itu yang mungkin tadi reputasi jadi ya silahkan mungkin saya mau menanyakan soal bahwa emosi harus dikuduskan secara praktis mungkin buat kita disini apa yang bisa kita lakukan apa yang harus kita pikirkan atau hal apa supaya kita bisa mengalami emosi yang dikuduskan jadi yang pertama saya coba sedikit kasih gambaran kita harus mengenal diri kita di hadapan Tuhan sensing apa yang tadi kita lebih strong kita harus akui dulu itu yang kedua kita harus kembangkan yang lemah misalnya saudara kuat orang yang mata kuat saking mata kuat saudara nilai terus evaluasi terus suami atau istri saudara anak-anak saudara nah itu saudara harus ngerempi sedikit tidak langsung saudara bisa berubah tapi ngerempi sedikit saudara kembangkan yang lain misalnya kembangkan saudara patient be patient dengar dulu denger jadi kalau saya bilang kenapa kamu baju kotor begini kenapa kalau saudara lihat nah saudara tahan dikit-dikit dulu saudara coba denger dulu jadi coba kembangkan biar dibentuk Tuhan Tuhan bisa pakai itu menjadi sesuatu yang baik nah kalau feeling itu cuma reaksi kita like or dislike kita tidak bisa hindari itu tapi tadi jangan intensified kalau sesuatu itu menjurumuskan saudara ya makanya tadi Paulus bilang kalau marah jangan sampai mata di terbenam itu saudara jangan mengintensify saudara misalnya melihat satu hal yang saudara tidak sukai pada suami saudara feeling saudara unpleasurable saudara terus kembangkan itu kembang intensified oh memang oh memang dia dari orang tua begitu sih oh dan neneknya begitu gimana kita ubah lagi oh memang gak bisa wah saudara intensified itu feeling saudara jadi unpleasurable terlalu banyak ngerempi itu bukan bagian story saudara kalau emotion saudara mau restoring apakah story back to the bible yaitu mengenai adanya creation segala sesuatu mulai dengan baik ada fall adanya dosa ada redemption the story of redemption ada forgiveness ada new things coming yang Tuhan berikan kemudian ada consummation ada akhir yang Tuhan akan genapi jadi restoring kembali hidup kita jangan di sekitar trauma kita misalnya dan sekitar ketidakbukaan kita sesuatu jangan gak berhenti disitu itu bagian dari sanctified kita karena emosi itu deepnya di dalam story hidup kita dia berada disitu jadi anger saudara mungkin muncul di tempat-tempat yang saudara tidak nangkep itu tapi kalau saudara berani terbuka hidup saudara tenang di hadapan Tuhan kenapa saya pikir begini rangkaian saya kenapa begini kenapa saya jadi marah marah apa ya dalam hal apa saya tersinggung keomongan dia kenapa dalam hal lain saya tidak tersinggung nah saudara sedikit slow thinking di hadapan Tuhan in the presence of God daripada saudara biarkan dia meruap-luap merusak kehidupan kita jadi itu kira-kira yang ada lagi silahkan jadi faithful feeling itu semuanya juga dari faithful thinking dong jadi pertamanya harus pertamanya dari thinking dulu baru develop ke feeling kita dan emotion jadi mesti yang disantified thinkingnya dulu tapi satu pihak sebetulnya itu berangkai karena berangkai ini bagus kita tanya karena ini dalam konteks kita melihat ada orang yang mengkaitkan thinking dulu baru emotion tapi sebetulnya kalau kita lihat banyak kali dalam hidup kita sebetulnya thinking kita itu diatur oleh tanda kutip oleh God kita misalnya apalagi yang fast thinking intuitif banyak kan intuitif yang sebetulnya belum bisa dipertanggungjawabkan itu hanya sesuatu yang kita rasakan sesuatu yang kalau ditanya alasannya apa itu yang gak bisa jelaskan jadi it's okay ini yang mana dulu karena manusia itu satu kesatuan yang utuh yang Tuhan ciptakan antara willing thinking emotion feeling kita sesuatu kesatuan yang utuh tapi yang paling penting tadi bagaimana thinking kita betul-betul bukan hanya soal kontennya saja tapi bagaimana menyusunnya merangkainya tadi apakah Aristotelian atau Cicerian apa menyusunnya ini sama-sama ada gift tapi how you make a story dari gift ini ini yang kita harus cek juga apakah biblical atau tidak kalau tidak akan mempengaruhi emotion kita tapi emos thinking juga dipengaruhi oleh kita misalnya kenapa kita tetap berpikir berbeda-beda gak persis ya memang kita mempunyai ya itu feeling-feeling yang yang berbeda di dalam memahami sesuatu jadi nah dicoba oleh orang modern ini ini ditiadakan kemudian thinking itu menjadi generalisasi dalam sains misalnya tapi akhirnya dia hanya mesandar kepada metode kepada metode jadi sebetulnya tidak pernah bisa seragam juga cuma metode yang diseragamkan cuma kalau metode terlalu kuat sekarang ini maka muncul postmodern yang buku-bukunya berjudul after method karena metode itu sudah terlalu sempit bikin orang tidak bisa maju banyak persoalan tidak bisa diselesaikan sekarang persoalan pakai teori politik apa dalam modern ini yang bisa selesaikan banyak orang pusing para political scientist para pusing menganalisa kejadian di Amerika sekarang atau Brexit bingung mereka juga banyak teori yang harus metodenya dibuka lagi sekarang metode dibuka lagi ini bagaimana liberalisme sosialisme atau apa pencampuran-campuran sudah semakin banyak jadi kalau hanya pakai satu metode tidak bisa sekarang jadi kita melihat kita lebih melihat keutuhan hidup kita di hadapan Tuhan dalam semua rangkaan ini secara maka di dalam konteks ini waktu Abraham Tuhan panggil Abraham Abraham menjawabnya dengan luar biasa here I am here I am ini satu kutuhan yang sepenuhnya he many any di dalam bahasa Ibrani itu here I am it's me the whole my life the whole my story you panggil saya ini bukan hanya panggil Abraham panggil seluruh pergumulan saya panggil segala sesuatu yang menjadi harapan saya keinginan saya cita-cita saya it's me oke Tuhan akan bentuk disitu maka Tuhan juga tanya kepada Yesaya siapa yang akan kutus sama here I am it's me Tuhan tahu waktu memanggil satu orang itu urusannya banyak secara betul dan Tuhan mau membentuk lagi karena dia Allah yang menciptakan dengan segala susu makanya perlu di restoring kembali kisah Abraham bersandar kepada janji bersandar waktu salah usulkan kepada Abraham itu kebiasaan kebiasaan story yang lama itu tiba-tiba nyelip story yang lamanya disitu karena story yang lama itu story yang biasa itu bahwa seorang istri mengusulkan konkuban yang seperti itu itu seorang yang itu oke tapi gak bisa Tuhan gak mau story yang lama itu restoring lagi panggilan lagi bikin lagi perjanjian Tuhan teguhkan lagi perjanjian Tuhan jadi kasih karunia Tuhan dalam proses sanctification jadi dua-dua ini saling bagi saya saling secara utuh ya willing thinking maupun karena saya lihat yang restoring restoring itu kayak thinking sebenarnya ada proses thinkingnya untuk bisa restoring emotion juga itu juga ada musuh emotion iya ada oke itu secara utuh secara utuh secara penuh karena restoring itu bukan kita dapat membuat story plot untuk orang lain ini restoran diri nah itu makanya itu berkenan dengan keutuhan hidup kita baik kemauan kita baik pikiran maupun perasaan kita that's it oke terakhir ada sesuatu tanggapan pertanyaan lain ada good questions oh Pak Susen bisa terbang terima kasih saya pernah baca yang mirip begini tapi dari kubu yang berbeda Pak ini dari quantum physics yang berbicara soal vibration pikiran kita vibrate badan kita vibrate emosi kita juga vibrate sensing itu sebetulnya dari luar masuk ke diri kita melalui sensing kemudian kemudian untuk menjadi feeling itu mereka bilang harus ada sistem persepsi sistem persepsi ini yang menentukan feeling itu akan menjadi negatif atau positif kemudian produknya karena feeling-feeling tadi itu masih berada di level mind belum sampai ke body begitu menjadi emosi itu baru ada di body badan bisa gemetar badan bisa kemeringat dan lain-lain itu sudah jadi emosi emotion dibilang begitu dan emosi itu untuk mudahnya dipilah menjadi negatif dan positif yang positif seperti kita tadi bahas love compassion gratitude joy peace terus yang negatif kita sudah tahu semua seperti hatred bitterness kemudian anger jealousy dan itu emosi yang negatif itu mereka katakan itu berasal dari persepsi sistem persepsi yang buat tanyaan pasusnya apa iya pertanyaan saya apa sebetulnya emosi itu sendiri sudah merupakan produk yang bisa dikendalikan waktu menjadi emosi itu sendiri atau sebetulnya ada level yang sebelum itu yang sebelum itu yaitu yang mereka katakan di sistem persepsi sebelum menjadi feeling masih di tingkat persepsi sebelum menjadi feeling itu yang kita bisa dikuduskan disitu jadi untuk menguduskannya di bagian situ sehingga mereka juga tiba pada kesimpulan bahwa emosi-emosi negatif itu adalah berasal dari kurangnya faith begitu untuk memperbaiki emosi negatif itu menjadi positif itu yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan adalah faith knowledge dan faith misalnya knowledge tentang firma Tuhan dan faith kepada Tuhan jadi levelnya mereka bilang lebih ke atas lebih ke arah sampai di feeling dan perception tapi sebelum tiba di emosi kalau sudah di emosi itu tidak bisa di apa-apain lagi kalau kita mau mengenai di daerah itu perception waktu kita ada sensing ya teman tema kita adalah mengenai justru tema kita adalah mengenai faithful feeling artinya bagaimana dalam kehidupan kita itu tetap ada anugerah Tuhan yang bekerja sejauh deep apapun dalam hidup kita teori-teori itu banyak sekali di dalam self-help ataupun di dalam buku-buku Kristen itu banyak sekali cuman yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kalau sudah sampai kepada emotion emosi yang lebih deep daripada feeling ini yang menjadi pergumulan kita bagaimana kalau dia sudah sampai ke emosi bagaimana sudah sampai ke emosi dan Paulus tadi mengatakan placing God itu berkenan dengan emotion dia jadi masih ada suatu komitmen dari Injil yang bisa merubah itu faithful yang menjadi emak kita itu kalau ada satu wilayah dimana sudah going deep tidak bisa lagi disentuh kita akan menjadi hutang seumur hidup karena ada hal yang sudah masuk ke situ kalau tadi katakan belum masuk mungkin kita masih bisa bertahan tapi siapa yang bisa selalu menjaga itu dalam proses itu dia sudah masuk karena dari kita kecil dan sebagainya pembentukan dari orang tua menurut Daniel satu profesor di Harvard University Daniel Stern dia mengatakan bahwa kira-kira mungkin tiga bulan pertama dia mengenai analisa baby-baby tiga bulan umur pertama itu sangat besar dia mempengaruhi seseorang itu menurut teori dia jadi maksud saya cuma menjelaskan kalau dia sudah masuk ke dalam emotion lalu bagaimana tetap kita melihat di dalam Alkitab bisa ada restoring seperti hidup Paulus Injil kisah Injil itu menjadi kisahnya hidup Paulus sekarang nah ini jadi Paulus sebelumnya itu placing man seluruh hidup dia placing man itu sebabnya dia mengatakan di antara orang-orang teman-teman sebaya aku aku lebih maju daripada siapapun tapi sejak menerima Injil dia bisa berubah menjadi placing God jadi ini satu pengharapan kita bahwa emotion kita itu bisa di restoring oleh Injil itu poin yang susah menekankan karena kalau dia sudah masuk ke dalam going deep dalam hidup kita lalu tidak bisa kita touch waduh itu yang menjadi beban sumur hidup kita karena emosi ini sesuatu yang berangkai dengan story hidup kita kalau sekedar feeling feeling itu ya tadi saudara sekedar datang ke setempat saudara tidak suka pergi ke tempat lain that's it saudara datang ke gereja saudara tidak suka saudara cari gereja lain that's it itu pengenai feeling tapi yang menjadi persoalan justru ada emotion ini dia akan berangkai-rangkai terus dalam hidup kita tidak pernah beres kalau tidak ada the gospel story membentuk hidup kita jadi saudara melihat ini yang menjadi berita good news kita karena di dalam berbagai macam teori kehidupan kita itu kita bisa menangkai semua nah kalau saudara melihat bagian akhir daripada yang saya coba salah satu pengujian emosi yang dikuduskan sekarang kita tutup dengan ini ya saudara lihat satu rangkaian yang menarik yaitu yaitu kalau kita sampai kalau saudara kita menyimpulkan dulu pertama adalah sanctified emotion itu satu yang penting emotion satu yang important tapi harus disanctified ini dari para reform theologian every sort of emotion can be commanded bisa di commanded bisa di commanded bisa 1, 2, 5, 18 rejoice in the Lord always jadi emotion itu bisa di bisa di perintahkan ini sesuatu menarik jadi bisa restoring dalam hidup kita setelah tidak perlu takluk di dalam karena ada gospel yang restoring hidup kita itu point kemudian emotion can be shaped determined in their internal nature by concept and narrative of grace itu artinya restoring jadi kita perlu mengerti arti grace sampai ke dalam dari para emotion kita nah salah satu pengecekannya adalah salah satu pengecekannya adalah ini satu hal yang menarik yaitu di dalam bahasa Jerman ada yang disebut schadenfreude ternyata ini suatu yang menarik yaitu schadenfreude itu adalah taking pleasure in the suffering of others jadi saudara kalau lagi naik mobil diserobot sama satu orang saudara pengennya mati lu mati kemudian kalau dia kecelakaan dia terbalik syukur terbalik ini robot saya itu schadenfreude ini salah satu bentuk emotion yang aneh dalam hidup manusia yaitu kita seneng kalau orang susah orang yang kita tidak suka ini pengujian apakah sanctified emotion atau tidak dalam hidup kita ini pengetesan banyak saya kumpulkan banyak sekali yang emosi-emosi aneh dalam hidup kita kita tidak mau ketawa terbuka wah tapi sudah mati syukur syukur haleluya puji Tuhan wah pakai haleluya lebih gawat lagi ini satu yang aneh dari hidup kita ini tidak mengalami sanctification salah satu contohnya karena kita melihat dalam Alkitab misalnya Alkitab dengan jelas mengatakan sudah kasih perintah ini do not rejoice when your enemies fall and do not let your heart be glad when they stumble or else the Lord will see it and be displeased and turn away his anger from them karena ada perintah Tuhan love your enemies and pray for those who persecute you love enemies do good ini bagaimana emosi kita kalau tidak dalam story dari pada Injil kita bisa lakukan ini gak bisa gak bisa banyak kalimat-kalimat Alkitab kalau kita mau jujur kita banyak lewatin kita banyak lembutin maknanya kita lembutin kalau kita mau betul-betul baca saja love your enemy coba pikirkan bagaimana bisanya bagaimana rangkaian jelas itu karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tapi respon kita harusnya bagaimana respon kita bagaimana ini yang menarik dan akhirnya kita melihat for godly grief produce a repentance that lead of the salvation without regret kita seharusnya berdoa bagi orang-orang seperti itu supaya menghasilkan repentance ini dalam gospel story bukan my story oh my story mah kita banyak swiden freudanya itu banyak sebel-sebelin orangnya betul-betul that backstory itu emosi kita yang belum mengalami sanctification jadi mari sesudah pengalaman hidup kita kita cek lagi apakah emosi kita ini sehat atau tidak kita kalau mengerjakan sesuatu ini betul-betul berkenan kepada Tuhan atau kepada manusia apa sebetulnya apa kita lakukan setiap kali saya khotbah setiap minggu saya pulang ke rumah saya berlutus saya berdoa saya cek lagi ini khotbah saya tadi ini seperti gini ini buat saya jadi apakah di dalam hidup saya karena bagi saya saya tidak dipanggil untuk bekerja sekedar pengkotbah this is the word of god my struggle to hold my life kalau tidak emosinya emosi apa 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 sekedar pemuji kita senang apa sekedar saya mau punya ide not it's into my idea jadi mari kita cek juga supaya ada proses sanctification terus-terus kalau tidak ya banyak tadi ada satu buku yang saya baca khusus mengenai ini waduh luar biasa dalam kehidupan kita tidak luput kita banyak sekali masuk ke situ ini hanya contoh sederhana jadi itu salah satu pengujian apakah emosi kita emosi yang sehat apa tidak emosi yang membangun satu sama lain apa tidak mulai dari rumah kita suami istri orang tua anak bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang bersuka oke sesuatu bagi kita tundukkan kepala persis berjalan kita masuk di dalam selamat menikmati selamat menikmati